Intro Manchester United akan menjamu Leicester City pada pekan ke-31 Liga Premier Inggris pada Sabtu 2 April 2022. Pertandingan Liga Inggris di Old Trafford tersebut disatalkan kickoff mulai pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Hanya tiga kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di ajang Liga Inggris. Empat tim besutan dari Ralf Nandik sekarang tertahan di peringkat yang ke-6 dan melawan Leicester City yang dalam tiga penduduk terakhir selalu bisa mempersudangi mereka. Manchester United tentunya dituntut untuk bermain optimal. Peluang Manchester United untuk menang kini terbuka cukup lebar, sebab performa pasukan dari Brendan Rodgers saat ini sedang mengalami penurunan. Mereka cuma menang tiga kali dalam sembilan laga terakhirnya di Liga Inggris. Selain itu Leicester City juga masih takkan diperkuat beberapa pemainnya yang cedera, termasuk diantaranya sang pemberi yakni Jamie Fardy. Tim berikut ini adalah prediksi starting eleven dari kedua tim. Manchester United menggunakan formasi 4-3-3, di mana David De Gea dibawa Mr. Gawang. Kemudian 4 peg diisi Luke Shaw, Maguire, Rafael Varen, dan juga Wan Bisaka. 3 gelandang diisi oleh Pogba, McTominay, dan juga Bruno Fernandes. Sedangkan 3 penyerang diisi oleh Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan juga Marcus Rashford. Sementara bagi sang tamu, mereka menggunakan formasi 3-4-3, di mana Smekel dibawa Mr. Gawang. 3 peg akan diisi oleh Soe Yuncho, Evan, dan juga Fofana. Sedangkan 4 gelandang diisi oleh Castagne, Tillman, Desbury, dan juga Justin. Sementara untuk 3 penyerang diisi oleh Barnas Ihena Cho, dan juga James Madison. Diketahui Manchester United sendiri sudah bertemu sebanyak 31 kali bersama Leicester City, di mana Manchester United berhasil memenangkan pertandingan sebanyak 19 kali, 8 imbang, dan 4 kali mengalami kekalahan. Dan berikut ini adalah statistik lengkap dari kedua tim. Manchester United diketahui selalu kalah dalam 3 lega terakhirnya melawan Leicester City di semua kompetisi. Manchester United cuma menang 3 kali dalam 7 lega terakhirnya di ajang Liga Inggris. Tetapi Manchester United cuma 1 kali kalah dalam 10 lega terakhirnya di ajang Liga Inggris. Sedangkan bagi Leicester City, mereka cuma menang 3 kali dalam 9 lega terakhirnya di ajang Liga Inggris. Selain itu Leicester City juga kalah 5 kali dalam 6 lega tandang terakhirnya di ajang Liga Inggris. Dan diketahui Leicester City selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 6 dari 7 lega tandang terakhirnya di ajang Liga Inggris. Dan dengan melihat data dan statistik yang ada, Mimin memprediksi bahwa pertandingan kali ini kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Manchester United dengan skor akhir 2-1. Dan itu adalah informasi mengenai Liga Inggris pekan yang ke-31 kali ini. Berapa nih Sob, redis skor untuk pertandingan kali ini? Ketikan jawaban menurut di kolom komentar ya Sob. Sob, redis skor untuk pertandingan kali ini.